Intro Hai guys, jumpa lagi di channel youtube cooking with juwita Kali ini saya buat lukumades atau donat Yunani Yang pernah viral beberapa bulan lalu Dan saya sudah pernah membuat video tutorial donat lukumades ini Dan ini yang kedua kalinya saya membuat video tutorial donat lukumades Rasanya itu enak banget, recommended untuk dicoba Cara buatnya simple sekali, tinggal diaduk-aduk, jadi deh Oke, bagaimana cara saya membuatnya? Simak video tutorialnya sampai selesai ya Dan untuk resep lengkapnya sudah saya tulis di kolom deskripsi Silahkan teman-teman baca Ini dia bahan yang saya gunakan untuk membuat donat Yunani atau lukumades Donat ini pernah viral ya Beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah buat Tapi kali ini saya mau buat lagi Saya pakai 250 gram tepung protein sedang Segitiga biru Kemudian saya pakai santan suhu ruang sebanyak 240 mili atau 1 gelas belimbing Santan ini boleh diganti susu atau air putih biasa Sesuaikan saja dengan selera Kemudian gula pasir 1 sendok makan Ragi instan 1 sendok teh Pelembut roti setengah sendok teh Untuk pelembut roti ini boleh pakai boleh tidak Kemudian garam setengah sendok teh Dan minyak goreng 1 sendok makan Masukkan gula pasir Ragi instan Dan pelembut roti Aduk hingga tercampur rata Masukkan garam Aduk lagi Sudah tercampur rata Buat bolongan di tengahnya ya Kemudian masukkan santan Aduk sampai tercampur rata Adonan sudah menyatu seperti ini ya Masukkan minyak goreng Aduk sampai rata ya Pokoknya bikin lukum ades ini super simple deh Nggak pakai ribet Aduk-aduk Jadi deh Adonan sudah tercampur dengan baik ya Seperti ini Kemudian ini di-prooping Atau di-permentasi Sampai mengembang 2 kali lipat Waktunya itu kurang lebih 30 menit ya Ditutup seperti ini Oke Tunggu sampai mengembang 2 kali lipat Sudah 30 menit Adonan sudah mengembang Cantik sekali ya Sudah mengembang 2 kali lipat Kempeskan lagi Nah sudah seperti ini teksturnya tuh Kemudian adonan Saya masukkan di kantong plastik segitiga Kalau tidak punya plastik segitiga Bisa pakai plastik gula atau plastik es batu ya Bisa juga Saya masukkan sebagian adonan Sebagian adonan sudah masuk ya Di kantong plastik segitiga seperti ini Sisanya ditutup dulu Seperti ini di dalam baskom Dan ini siap digoreng Plastiknya bagian atas ini tidak perlu diikat ya Karena ini kan mengandung ragi Kalau diikat kencang Dia Fermentasinya kan dia berjalan terus Takutnya nanti dia Plastiknya itu mengencang dan pecah ya Nah cukup seperti ini saja Kemudian bagian ujung plastik ini Digunting sesuai selera ya Untuk besarnya Seperti ini Oke Siap digoreng Minyaknya sudah panas Setelah minyak panas Kecilkan api ya Sebaiknya digoreng dengan api kecil saja Supaya matangnya merata Oke Siap digoreng ya Adonan Nah dipencet plastiknya Digunting adonan donatnya Aduh nempel nih Dibolak-balik Supaya matangnya merata ya Pakai api kecil saja Sudah kuning kecoklatan seperti ini Siap diangkat Lukum adesnya sudah selesai digoreng Satu resep jadinya segini Sebenarnya Lebih dari segini ya Tadi sebagian ada yang sudah saya cemilin Dan rasanya itu enak Ini bisa disajikan Original seperti ini Tanpa topping Karena dia sudah ada rasa manis-manis Dan gurihnya sedikit Mau dikasih gula donat Juga boleh Atau mau dikasih Susu kental manis Juga bisa Atau mau di topping Dengan glaze donat Dan lain sebagainya Juga oke saja Oke Sekarang saya mau Topping ya Dengan glaze Oke lanjut Saya buat dua topping ya Yang satu ini Saya beri Glaze donat coklat Yang satu lagi Saya beri glaze donat tiramisu Nah ini bisa dijadikan Ide jualan ya Dikemas di dalam kemasan cantik Pasti menarik ya Tampilannya Dan Membuat orang Tertarik untuk membelinya Nah seperti ini Untuk topping terserah ya Mau dikasih apapun Juga boleh Untuk yang coklat ini Bagian atasnya Saya taburi topping Parutan coklat orange ya Supaya warnanya Lebih hidup Untuk yang topping tiramisu Saya beri Taburan coklat mesis Nah supaya warnanya Lebih hidup Lebih cantik Saya tambah sedikit Topping keju parut ya Di atasnya Sudah selesai Di plating Seperti inilah Tampilannya Cantik Dan Tentunya Rasanya enak ya Oke Terima kasih Sudah menonton video saya Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Oke Langsung santap aja ya Ukurannya ini Pas sekali Kecil-kecil Jadi sekali angkat Bisa langsung Masuk di dalam mulut Bismillah Hmm Teksturnya itu Kenyal-kenyal lembut Enak deh pokoknya Yang ini Yang masih ori ya Belum dikasih topping Apa-apa Saya mau buka Bagian dalamnya Mau tunjukkan ke teman-teman Seperti ini Rasanya itu lembut Dan Di bagian dalamnya lembut Bagian luarnya Crispy Dan Kalau dikunyah itu Kenyal-kenyal lembut Seperti itu ya Pokoknya enak banget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton